Intro Ria ini kurang suka tinggal di dalam kenyamanan Dia orang yang berjuang, dia suka berkarya dan dia tahu bagaimana cara memanfaatkan talenta yang dia miliki Ria single Anda yang kedua, tunjukkan dirimu Halo Selamat datang brother Selamat datang pria single Gimana rasanya, coba A, I, U, E, O Nah itu senam wajah perlu ya, supaya tetap sumiringah gitu ya Tenang aja, semuanya baik disini Yang penting ramah, banyak senyum ya Perkenalkan diri kamu Malam ladies Saya Yudi dari Jakarta Tentukan pilihanmu sekarang Eh, eh Ayo, jangan buru-buru ya Ladies Ya Pria single yang kedua nih Jangan inget-inget lagi yang tadi ya Kita buka kebaran baru Dita Kayaknya dia yang gak tertarik nih Dengan pria single yang pertama Eh, yang kedua Dirang yang pertama Kenapa Dita? Aduh Terlalu polkadot badannya Terlalu polkadot Maksudnya bagaimana? Bulat badannya Badannya terlalu bulat Badannya terlalu bulat Bulat tuh maksudnya bagaimana? Ini gak? Bulatnya masih ada lekuk-lekukannya tuh ya Dari kepala, pundak, lengan, pinggang, kaki Masih ada bentukannya Taya rasa gitu kan Gitu ya Jadi penampilan itu nomor satu Yang mudah-mudahan tuh Kalau pria bulat itu Artinya rezekinya juga banyak loh Mahmur dia hidupnya Sehat Menikmati hidup Jadi makannya banyak gitu Apa? Abdi tos bulat Maksudnya Bulat Keterima kasih Bulat lagi Seratus Ya udah lah Gak apa-apa lah ya Monika Kamu bebas berkata apapun tentang Yudi Lampu kamu masih menjala Terima kasih sebelumnya Halo Yudi Halo Monika Pas kamu dateng Aku tuh langsung Deg-degan Waduh Banyakan minum kopi kamu Katanya Lihat dari Pas lihat dari Atas sampai bawah Itu Keren banget Terus Pas tadi kesini Dada-ada Lu bikin Gimana gitu Terima kasih Yudi Kami punya sesuatu yang sudah kita liput kemarin Yudi ya Gimana syutingnya kemarin Lancan ya Menyenangkan Bisa interaksi sama kamera Bisa Kita buktikan Dia seperti membayangkan wajah anda ladies Dan inilah dia ngomong sama anda lewat tayangan berikut Selamat tayangan diputar Hak anda untuk memilih Di misi yang terhitung muda Saya memiliki prinsip untuk hidup dengan bekerja keras untuk bisa meraih apa yang saya inginkan Sejak kecil saya sudah terbiasa hidup dengan orang tua dan keluarga pebisnis yang membangun usahanya dari awal Kerja keras mereka itulah yang sampai sekarang menjadi tuntunan bagi saya Kini saya bekerja di sebuah showroom mobil milik keluarga Ini adalah kesempatan untuk saya belajar mengembangkan apa yang saya miliki saat ini Karena saya tidak mau cepat puas dengan apa yang saya miliki sekarang Mencari yang terbaik dalam setiap tahap kehidupan buat saya adalah sebuah keharusan Namun tidak dengan mencari pasangan Karena saya yakin salah satu dari kalian adalah yang terbaik untuk saya Weee Lampunya dipertahankan semua Dia adalah pemilik dari sebuah showroom mobil dan yang paling penting adalah Dia adalah generasi selanjutnya dari apa yang sudah disiapkan oleh orang tua bagi anak-anaknya Tiara paling ujung Enakan di ujung sini atau di deket pria single Gak apa-apa ya Hebat nih Halo Yudi Halo Tiara Pas kamu turun dari mobil tuh langsung nakutin aku tau gak Apa Iya takut kalau aku dicuri hatiku sama kamu Takut dicuri hatinya Bisa gitu ya Iya Jadi apa yang paling menarik dari Yudi buat kamu Untuk anak muda ya Kamu udah punya perusahaan sendiri Perusahaan keluarga Perusahaan keluarga Tapi kan nanti bakalan turunin dong Kita lihat Iya Terus Kayaknya dia tipe pekerja keras ya Cok Keliatannya begitu Iya Gitu dulu ya Tiara terima kasih Yuwanita silahkan Sebelah kiri Thank you Cok Saya tangkap risi dan saya mau lempar pertanyaan kepada Sebelah kiri sini Ada Maya Yang warnanya hari ini Biru pink dan anting bintang-bintangnya Matamu berbintang-bintang gak sih melihat pria single di sebelah kanan saya Pastinya dong Kak Yuwanita Pertama sih kalau dari fisik Emang rada gempal ya Cuman aku emang suka cowok gempal Karena enak buat dipeluk Oke Maya ini lagi memberikan puja atau ngajak berantem ya Ngomongnya datar banget Oh emang begitu Emang gitu kayak ngomong Oke Oke Maya Gue suka gaya lo ya Gue juga suka Kak Yuwanita Oke thank you Menampung terus Yuwanita Kan kalau orang kebanyakan nampung terus Gak punya kesempatan untuk mengeluarkan sesuatu itu bahaya Bisa meledak Kita kira-kira sebelum kita lanjut Anda mau menyampaikan apa kepada para Ladies ini Thank you buat yang udah nyalain lampu Pokoknya saya jamin ya Kalau yang udah sama saya Saya akan urus dengan sebaik-baiknya Ayy urus sebaik-baiknya KTP kali diurus Oke ya Tapi ini menarik sekali ya Karena yang saya tuh Selalu mendapatkan pesan coki Dari orang-orang terdahulu gitu Katanya kalau mencari pasangan itu Ada beberapa yang sudah meninggal Tapi sebagai masih hidup ya Cok ya Jadi katanya itu kalau kita mencari pasangan Wanita ya Itu harus dilihat Bagaimana pria ini memperlakukan keluarganya Kalau dia memperlakukannya positif Biasanya dia ke pasangannya pun juga pasti positif Gitu ya Nah pria single ini Ya ladies ya Ternyata juga memiliki kedekatan yang baik dengan keluarganya Kalau kalian mau tahu ya Kita masuk di round yang ke Tiga Tiga ya Lewat tayangan ini Ya kita akan melihat gambaran bagaimana Pria ini membangun kebersamaan dengan keluarganya tercinta ya Dan selamat tayangan berlangsung Monggo Tentukanlah pilihanmu Segala usaha dan kesuksesan yang saya miliki saat ini Sudah lepas dari peranan keluarga terutama orang tua saya Buat saya mereka adalah segalanya Motivasi dan tuntunan mereka tidak pernah putus untuk saya sampai sekarang ini Karena itulah setiap waktu ruang selalu saya habiskan bersama mereka Saya sebegara tua Yudi sangat bangga melihat kepribadian anak saya Dia baik, pekerja keras dan sangat sayang keluarga Saya harap Yudi akan mendapatkan pasangan terbaiknya di KPI Di balik ini semua Saya tidak mau orang menganggap saya sebagai pribadi yang kaku dan hanya tertaku dengan pekerjaan Terkadang bermain sepeda menjadi pilihan untuk saya merefresional pikiran Dari keperlihatan aktivitas sehari-hari That was a portrait of a family man Atau paling tidak jadi calon seorang pria yang sayang keluarga di masa yang kedatang Anda sangat dekat dengan keluarga Nadine dan Vinda mundur di detik-detik akhir dari Viti tersebut berakhir Saya coba ngobrol sama Floren ya Alasannya kenapa Floren masih bertahan Sebelumnya aku sepeda dulu Boleh dong Hai Yudi Halo Floren Setelah nonton video tadi Karena aku orang timur ya Aku cuma bisa bilang Ale pun sadap sekali ya Ale saya yang ale pu keluarga Baru ale juga pekerja keras Ale saja ale batu For ale yang mantap Thank you Ale 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 Artinya apa itu? Apa ya maksudnya aku bilang dia Ale pun sadap ini memang sadap Dari mulai penampilannya aku suka Walaupun ya untuk kota-kota Tapi fashionable oke Kota-kota kan bagus Maksudnya bajunya Fashionable Dendy, Mitchell, Good Looking semuanya Terus dia mapan Dendek sayang keluarga Terutama mama Karena aku juga sayang sama keluarga aku Terutama mama aku Thank you Semua pilihan ada di tangan Yudi Boleh dipertimbangkan ya Satu lagi Saya mau nanya Sama Devi deh Tadi sebelumnya Devi menutup hati Tapi kali ini untuk pria single yang kedua Tidak ada kata untuk mematikan lampu Ya Devi Alasannya kenapa Devi bertahan ya Alasannya Ya dia dekat banget sama keluarganya Secara normal Kalau misalkan dia bisa menghargai mamanya Pasti dia juga bisa menghargai pasangannya Seperti dia menghargai orang tuanya Gitu ya Jadi kedekatan sama orang tuanya itu membuat kamu semakin terpukau Begitu oke Thank you ya Devi Coki 17 lampu masih bertahan untuk Yudi That's good Matikan 15 lampu betul Betul Lakukan dengan cepat Good luck Yudi Silahkan Yudi Wow Cepat banget mas Matinya mas Waduh mas Mas kayaknya ngincer seseorang disini Kelihatan dari gerakan ya Wah Demain of action is here Memang seorang marketing harus begitu ya Banyak menawarkan Banyak memprospek Betul Seperti itulah seharusnya seorang marketeer Waduh Waduh Ruling 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 Pasrah saja saudara-saudara Apakah Winda akan dipertahankan Wih dihihihihih Win Sukses ya Win Di aha Wih Walah Cepat banget Langsung dua Dua Jo Winda dan Yudi yuk cepet banget buru-buru mau kemana yang Pasar Senin aja belum buka yang sini udah tahu yang dia mau ya ngaku loh gitu deh Winda Yulia siap-siap ya pertanyaannya silahkan saat malam Yulia saat malam Winda saya punya pertanyaan buat kalian menurut kalian itu arti kesetiaan itu seperti apa arti kesetiaan bagi Yulia dan Winda kita dengar Yulia duluan silahkan penjelasannya Yul kalau menurut aku kesetiaan itu ya kita jujur saling jujur pokoknya nggak ada mau kita mau gimana juga saling jujur terus saling nerima padanya ya pokoknya jujur intinya jujur adalah kesetiaan baik terima kasih Yulia Winda arti kesetiaan buat Winda itu apa tidak ada dusta diantara kita ya yang pertama terus yang kedua kalau arti setia kejujuran kejujuran kita kamu ke aku jadi gimana jadi enggak ada kebohongan sama sekali Oke jangan ada dusta diantara kita itu gua tahu tuh lagu zaman-zaman baru lahir kan Winda intinya adalah sebenarnya kesetiaan versi mereka mereka adalah kejujuran begitu ya pasti kamu punya versi sendiri nanti dibagikan kalau sudah dipilih ya silakan tentukan pilihanmu Winda atau Yulia Yudi ada dua wanita cantik Winda yang pertama dia adalah seorang wedding singer usianya masih muda 21 tahun dan memang Winda ini mencari pria yang setia apakah malam hari ini ia akan menemukan prianya yang adalah Yudi Yulia mahasiswi dia mencari pasangan yang kutip kulitnya dan perhatian lebih banyak orang yang setia Yulia punya banyak koleksi baju dan aksesoris itu kesukaan dia ini dipakai sebenarnya aksesoris punya dia juga waduh waduh mematuhkan lampu Yulia Winda selamat wedding singer Anda mendapatkan pasangan malam ini waduh Sega Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!